Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang ya Baru pacuan-cuan Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua nih tentunya buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan tentunya buat teman-teman semua ya Buat rekan-rekan semua Semoga kita semua diberi umur panjang Serta pintu rejeki kita di tahun 2024 ini ya kan kawan ya Dibuka selebar-lebarnya Amin, mantap jiwa Pokoknya doa terbaik buat kalian semua Serta tidak luput secanggir kopi ya kan kawan Harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya Untuk kinerja daripada Bitcoin Masih sama seperti kemarin ya Pergerakannya itu konsolidasi di area 68 ribu something Sampai di area 69 ribu something Ingat ya Kemarin kan hari weekend, hari libur gitu teman-teman Siapa tahu hari ini kan udah mulai masuk hari kerja Cuman kalau kita mengacu pada pergerakan luar negeri Sana masih libur gitu ya Siapa tahu nanti hari inilah ya Nanti malam atau nanti sore Keadaan daripada market ini udah jauh lebih baik Semoga saja ya Dan kalau kita lihat Untuk kinerja dari beberapa altcoin Bisa kalian lihat sendirilah Didominasi dengan warna merah merona-rona Di tanggal 27 ini ya teman-teman ya Oke kali ini ada sedikit informasi yang cukup menarik Sebenarnya datang dari token mem yang berbasis kata ya teman-teman ya Yaitu PPPP kalau nggak salah udah masuk 20 besar ya Kali ini udah berada di range 19 teman-teman ya Dengan kinerja yang cukup mantap jiwa Dalam seminggu terakhir 80,82% ya 80,82% untuk income yang didapatkan dalam 7 hari terakhir Mantap Coba kita masuk untuk melihat ya Untuk harga PPPP kali ini berada di area 1644 Mengalami kenaikan berapa Sebesar 7,89% per video ini dibuat teman-teman ya Dan untuk beberapa hari terakhir ini PPPP memang cenderung membuat all time hack terus gitu teman-teman Setelah dia membuat all time hack ya di area 14 Berapa gitu Habis itu terjadi sedikit koreksi Naik lagi sampai di area 15 ya kan Alth baru lagi Koreksi sedikit Naik lagi sampai di area 16 Nah koreksi sedikit gitu teman-teman Akankah memang dampak buleran ini akan segera terjadi untuk si PPP gitu Semoga saja Apalagi pergerakan daripada PPP ya kan Kita bisa melihat ledakan yang jauh lebih mantap jiwa lagi ketika Ethereum spot ini ter-approvement dan udah mulai beroperasi Karena ada 6 kalau nggak salah 6 entitas besar ya Seperti BlackRock, Fidelity, ARK21 ya Grayscale dan masih banyak lagi yang lainnya yang udah ngajuin formulirnya gitu teman-teman Yang dimana SEC meminta formulir tersebut bagi perusahaan yang mengajukan Ethereum spot Nah ketika Ethereum spot ini nanti ter-approvement ya ETF-nya teman-teman ya Tidak menutup kemungkinan seperti PPP dan masih banyak lagi altcoin yang berbasis Ethereum Mungkin akan mengalami ledakan yang luar biasa Mantap jiwa ya Nah disini bisa kalian lihat sendiri PPP coin ya atau PP lah ya PPP coin Dan ETF swap atau ETFs adalah dua kepemilikan teratas paus Ethereum setelah persetujuan spotnya ETF ya teman-teman ya Oke jadi kita fokusnya ke PP bukan ke ETF swap teman-teman Tapi kita fokus ke PP Nah kita cari yang PP ya utilitas dari ETF swapnya Kita cari ke PP coin ya Jadi PP coin adalah permainan yang jelas untuk paus Ethereum Alasan keputusan para pemimpin Ethereum ini untuk berinvestasi di PP coin Tidaklah mengada-ngada ya Mengingat bahwa coin meme adalah salah satu permainan yang paling jelas dalam pergerakan naik ini Nah PP coin ya diperkirakan akan menjadi salah satu coin meme terkemuka Dengan coin meme menjadi salah satu narasi utama dalam buluran tahun ini ya kan PP coin juga merupakan permainan beta dari hype yang akan dinikmati oleh Ethereum Setelah apa persetujuan daripada ETF spot Ethereum Dengan dana ini yang sekarang disetujui token seperti PP coin kemungkinan akan menguat Karena apa Ethereum membuat pergerakan naik yang signifikan Nah jadi kita tinggal menunggu SEC ketok palu Oke kamu boleh beroperasi Ethereum spotnya gitu ya untuk ETFnya Maka kita akan melihat kinerja yang cukup positif bagi jaringan Ethereum gitu teman-teman ya Dan ketika ETF Ethereum ini ter-approvement ini akan membuka jalan bagi altcoin lainnya Mungkin seperti Solana dan XRP ya teman-teman yang notabenya naratifnya udah mulai mencuat nih Ketika Ethereum spot ETFnya ini ter-approve Maka kedua plat apa kedua coin tersebut akan segera mengajukan juga Ya siapa tahu di tahun 2025 bisa ter-approvement Nah naratifnya udah mulai keluar nih Nah jadi disini kesimpulannya adalah Paus Ethereum dikenal memiliki apa pandangan ke depan yang berharga Itulah sebabnya pandangan crypto lainnya selalu melakukan tindakan serupa kepada para investor ini Dari daripada melakukan perdagangan balik dengan mereka Apalagi ada pepatah yang mengatakan selalu ikuti volumenya dan kamu tidak akan salah Oleh karena itu menyalin perdagangan Paus Ethereum ini Mengumpulkan token ETF swap ya dengan harga terjangkau yaitu di area 0,854 adalah hal yang mudah Oke jadi kita nggak fokus ke ETF swap teman-teman ya ETF swap ini kita nggak fokus ke situ tapi kita fokus ke PP yang dimana Paus Ethereum ini memang memiliki jumlah yang cukup banyak di PP yang menandakan apa Paus-paus ini masih tertarik terhadap PP coin dan naratif-naratif untuk PP coin Seperti ya nanti ketika approvemennya ETF Ethereum itu akan membawa presentasi yang cukup menarik Dan mungkin kalau kita melihat teman-teman untuk PP coin ini ketika dia mau listing ke dalam platform Robinhood Ini akan sangat mantap jiwa juga karena PP juga belum masuk ke dalam platformnya Robinhood bukan ya Ketika Robinhood ini bisa nge-listing daripada PP mungkin mendapatkan momentum yang jauh lebih mantap jiwa dibandingkan Shiba waktu itu ya Shiba waktu itu listing di dalam platform Robinhood dalam kondisi beer market dalam kondisi bitcoin yang kurang bagus Harganya menulai cenderung turun makanya kenaikan daripada Shiba waktu itu kan nggak terlalu signifikan Kisaran 30% atau 40% itu ya aku agak lupa mungkin ketika si PP ini bisa masuk ke dalam platform Robinhood teman-teman ya Dalam kondisi keadaan crypto yang mantap jiwa dalam tanda kutip bitcoin ini harganya menguat Mungkin kita akan melihat ledakan yang cukup besar bagi si PP coin ini mantap jiwa ya Jadi buat teman-teman semua ya untuk saat ini PP kan udah menyentuh di all time hack baru ya kan Dia sedang terjadi sedikit koreksi ya kalau kalian memang udah merasa wah saya udah cuan nih bang dari PP Ya udah kalian bisa taking profit dulu gitu ya 10% nya atau 20% atau 50% nya kalian jual terlebih dahulu Tapi jangan 100% ya antisipasi buat menangani ketika memang PP mengalami koreksi kembali Kalau koreksikan kita bisa masuk lagi ingat ya teman-teman ya kita juga harus bisa memanfaatkan peluang Kita juga harus bisa memanfaatkan momentum yang dimana momentum saat ini PP memang sedang hype gitu ya kan Nah jadi tidak ada salahnya kita ambil cuan sedikit gitu teman-teman ya untuk beli kopi ya untuk beli sebat dan sebagainya gitu ya Kunci utamanya adalah jangan tamak ya Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika PP memang pergerakannya cenderung gak ya Siba inulah ya setway pergerakannya di area-area itu aja Banyak yang menghujudah PP ini udah gak bakal hype lagi PP ini udah gak bakal bisa naik lagi Hypenya udah tergantikan dengan meme lainnya gitu ya kan Akan tetapi ya perform tidak berbohong Teman-teman bisa kalian lihat sendiri saat ini PP menguat gitu ya Oke jadi buat teman-teman semua ya intinya Jangan mudah terpancing dengan omongan orang jangan mudah terpancing dengan hasutan orang Intinya kalian tetap disclaimer kalian riset sendiri kalian masuk dengan uang kalian sendiri Untung juga kalian yang nikmatin rookie juga kalian yang nikmatin Jadi intinya tetap semangat dan selalu kurangi sambat dan salam cuan